Tadah, kaos kapel. Asli, norah banget. Kok norah sih Putri Justus Goreng? Ya luculah kamu liat tuh, punya aku tulisannya Putri untuk Pangeran, punya kamu Pangeran untuk Putri. Tapi ini norah banget. Nggak norah ah, lucu gemes. Kita kapelan. Terus, kamu yakin mau pake jenis gini? Yakin lah, ini aku udah pake. Terus kalo kamu nggak pake, kok kapelan sama siapa? Maka tembok. Udah pake gini lucu kok gemes liat tuh, orang unyu-unyu kok. Yaudah deh. Yaudah ganti sekarang. Gue kangen banget sama semua kelebayan Pangeran. Kamu nggak sekolah? Sekolah dong, Kak. Terus kenapa masih jualan jam segini? Kan aku masuk siang, jadi kalo pagi aku jualan tisu dulu, Kak. Biar bisa bayar uang sekolah sama uang jajan. Emangnya bapak sama ibu kamu kemana? Bapak aku udah meninggal, Kak. Kalo ibu aku jadi tukang setrika sama nyuci, Kak. Yaudah ini sisa berapa tisunya? Masih banyak, Kak. Masih 20. Yaudah kalo gitu, Kakak beli semuanya ya. Beneran, Kak. Iya beneran. Makasih ya, Kakak yang baik hati. Aku doain, Kakak semoga dapet jodoh Pangeran yang ganteng. Kamu kenal? Kak Pangeran. Pangeran kan ada di dongeng yang sering aku baca, Kak. Biasanya kalo putri baik hati, akan mendapatkan jodoh Pangeran yang ganteng. Yaudah nih, kamu ambil uangnya. Kakak ambil tisunya semuanya ya. Nih. Banyak banget, Kak. Semua tisunya kan cuma 40 ribu, Kak. Udah apa-apa, udah kamu ambil aja ya uangnya. Makasih banyak ya, Kakak yang baik hati. Pasti ibu aku seneng banget. Aku dapet uang banyak dari Kakak. Iya, sama-sama. Salam sama ibu kamu ya. Iya, makasih ya, Kak. Sama-sama. Daaah. Harusnya gue gak boleh nyerah. Kayak anak kecil itu. Harusnya kan seumuran dia, dia sekolah. Main sama temen-temannya. Tapi tetep aja dia gak nyerah. Hmm. Huuuh, untung pangeran datangnya pasti saat semuanya udah aman, idenya Putri emang keren, dia bisa aja gitu meluar waktunya pangeran sampe sini. Bisa saya bantu? Jangan-jangan pangeran sadar dan menyalin gue. Mas kok diam saja. Lo baru ya? Saya sekuriti mas disini, kami pekerjanya sif-sifan, jadi yang kerja bukan cuma satu orang. Gue mau ketemu sama Aurel. Mohon maaf, tapi non Aurel sudah menyampaikan... Begitu pak. Ya udah, gue mau ketemu sama orang tuanya Aurel. Gue yakin mereka pasti mau nemuin gue. Bapak dan Ibu kebetulan sudah terbang ke London pak tadi pagi. Pokoknya, naik flight apa? Jam berapa? Pesawat milik pribadi mas. Maksud lo? Ya, keluarganya non Aurel punya pesawat pribadi yang bisa dipakai kapanpun. Begitu mas. Ternyata keluarga Aurel dari kalangan yang gak main-main. Aurel qualified banget jadi pacar gue. Ya udah lo tanya dulu. Mau gak nemuin gue? Mohon maaf mas, tidak bisa. Yakin? Yakin mas. Ya coba dulu lah. Buruan masuk dulu. Baik, siap mas? Tak dikit. Halo non? Mohon maaf non. Saya mau menginfokan. Ada mas pangereng kesini mau nyari non. Baik. Baik non. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf mas. Saya sudah telepon non Aurel. Tapi non Aurel tidak ingin ditemui oleh mas Pangeran. Yakin? Yakin mas. Saya mohon maaf. Bisa juga gue jadi satpam orang Jawa. Pangeran. Ada-ada aja pagi-pagi bikin orang stress dah. Kamu janjikan kamu gak akan ninggalin aku? Janji. Janji. Apapun yang terjadi? Apapun yang terjadi? Apapun yang terjadi? Mau kayak gimana pun kedepannya? Iya, gimana pun kedepannya. Janji. Janji kalau kamu gak akan ninggalin aku? Ya. Janji. Aku akan penuhin janji untuk gak akan ninggalin kamu apapun yang terjadi. Tapi perasaanku sakit banget waktu lihat sikap kamu yang benci banget sama kehadiran aku. Putri Aurora, kamu emang adalah perempuan yang paling tepat yang dikirim Tuhan untuk aku. Cuman kamu yang bisa bikin hati aku tenang walaupun aku ada masalah. No wonder sih kalau aku bucin parah ke kamu. Aku harap kamu bisa penuhin janji kamu yang pernah kamu ucapin ke aku batu bata. Tapi gue harus kuat. Kalau gue lemah, gimana gue bisa bantu pangeran buat inget lagi sama gue? Gue harus bikin pangeran bisa menuhin janjinya. Gue harus ada bukit bunga supaya dia maafin gue. Kenapa dia gak menemuin gue? Tapi ngomong-ngomong, si cewek Hali itu gimana ya keadaannya? Sikap gue udah keterlaluan sama dia. Secara, tadi kan dia pingsan gara-gara shock hampir gue tabrak. Apa gue balik lagi ya? Gue lihat keadaannya dia. Tapi ntar kalau gue balik, ntar dia malah baper ke gue. Tapi kasian juga sih. Oh s**t. Woi jangan kabur lo! Mas, emosi itu gak akan nyelesaikan masalah. Nih, dilap aja pacarnya. Pakai tisu. Makasih ya, gue harus bayar berapa? Oh, gratis. Yang penting pacarnya mas tau kalau mas itu perhatian dan peduli sama pacarnya. Makasih ya, Mak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, De. Lain kali jangan lari-lari ya. Ya, Om. Abisnya aku lagi seneng banget, Om. Tadi ada kakak-kakak cantik. Ngasih duit aku 300 ribu, Om. Oh ya? 300 ribu? Iya. Emang dia beli tisunya sebanyak apa? 20 tisu. 20 tisu? Emangnya tadi jual tisu apaan? Mahal banget. Sebenernya sih harganya 40 ribu. Tapi kakak-kakak itu ngasih 300 ribu. Gua doain semoga aja kakak-kakak itu dapet jodoh pangeran yang ganteng. Eh, tapi kakak-kakak itu malah sedih. Uang 300 ribu buat bayar lo makan. Setelah ini, jangan pernah ikutin gue lagi karena gue gak akan suka sama cewek kayak lo. Dek, kakak yang kamu maksud ini kulitnya putih gak? Rambutnya agak panjang. Emangnya Om kenal sama kakak-kakak itu. Namanya Putri bukan? Aku sih gak sempet nanya namanya Om. Tapi dia cantik kayak Putri didongeng-dongeng. Mungkin gak sih kalau itu si cewek halu? Yaudah, kalau gitu aku duluan ya Om. Iya, hati-hati ya, Dek. Gak salah lagi. Pasti yang tadi diomongin sama anak kecil penjual tisu itu cewek halu. Tapi, kenapa cewek halu malah milih ngasih uangnya ke orang lain? Kapan ya gue bisa pake couple tea lagi sama pangeran Batu Bata? Kepun, diomel-omelin lagi masih mending aku dateng. Bukannya diomelin, kamu tuh abis dari mana dulu sih Putri usus goreng. Abis keliling monas. Aku nunggu udah lama banget tau. Yaudah, kenapa gak pergi aja duluan? Ya gak mungkin dong aku ninggalin pacar aku. Aku punya sesuatu buat kamu. Nih. Apa nih? Coba dong dibuka. Tadah. Kaos couple. Asli. Nora banget. Kok Nora sih Putri usus goreng? Ya lucu lah kamu liat tuh. Punya aku tulisannya Putri untuk Pangeran. Punya kamu Pangeran untuk Putri. Tapi ini Nora banget. Gak Nora ah lucu gemes. Kita kapelan. Terus, Kamu yakin mau pake jenis gini? Yakin lah ini aku udah pake. Terus kalo kamu gak pake kok kapelan sama siapa? Sama tembok. Udah pake gini lucu kok gemes nih liat tuh. Orang unyu-unyu kok. Yaudah deh. Yaudah ganti sekarang. Gue kangen banget sama semua kelebayan Pangeran. 2 3 4 5 5 5 5 5 Terima kasih telah menonton!